Terima kasih ya udah nonton. Semoga infonya ini bermanfaat buat kalian. Jadi jangan lupa buat like, komen, sama subscribe. Halo para penonton setia. Jumpa lagi bersama Elza Galeri yang akan memberikan kabar terbaru, terupdate, terkeren, terkece dan terhits tentang Amanda Manopo dan Arya Saloka. Yuk simak terus videonya sampai selesai. Namun sebelumnya untuk kalian yang baru bergabung di channel ini. Mari kita bangun channel ini bersama-sama dengan cara subscribe dan aktifkan notifikasinya. Agar kalian selalu mendapat update terbaru tentang kehidupan Amanda Manopo dan Arya Saloka serta seputar dunia selebriti di tanah air ini. Industri hiburan tanah air tengah dibuat geger dengan isu yang beredar terkait Arya Saloka. Baru-baru ini menghapus semua foto sang istri dari Instagram, dan disinyalir kode perceraian. Tak menemani Putri N berlibur di Jogja, seakan memperkuat kabar miring itu. Di tengah-tengah isu keretakan rumah tangga Arya Saloka dan Putri N, tiba-tiba kembali beredar foto dan video mesra Arya dan Amanda Manopo yang dituduh berselingkuh. Penasaran? Simak penjelasannya berikut ini. Warganet benar-benar dibuat penasaran dengan kipra Arya Saloka dan Amanda Manopo. Sejak berperan sebagai Aldebaran dan Andin di sinetron Ikatan Cinta, nama keduanya langsung melejit. Meski Arya Saloka tak lagi memerankan Aldebaran di Ikatan Cinta, nama suami Putri N masih saja dikait-kaitkan dengan Amanda Manopo. Kabar keretakan rumah tangga aktor ternama Tanah Air Arya Saloka dengan istirnya Putri N sudah mulai tercium publik. Pasalnya belum lama ini, Putri N juga sempat membahas soal badai dalam rumah tangganya yang selalu ia curahkan di atas sajada sembari menangis. Usut punya usut, hubungan Arya dan Amanda di lokasi syuting itu terekam oleh beberapa orang yang dianggap sudah tak biasa dan berbau perselingkuhan. Apalagi di mata fans Ikatan Cinta, mereka sangat berharap Arya Saloka kembali menemani Amanda Manopo di sinetron Ikatan Cinta. Memang harus diakui Arya Saloka dan Amanda Manopo adalah pasangan yang diidolakan oleh para fans Ikatan Cinta. Sejak Amanda Manopo tak lagi dipasangkan dengan Arya Saloka di Ikatan Cinta kebersamaan mereka mulai jarang terlihat. Namun, baru-baru ini Arya Saloka unggah foto bersama dengan Amanda Manopo. Tentunya, unggahan foto tersebut bikin fans Ikatan Cinta histeris dan Girang bukan main. Pasalnya, foto kebersamaan Arya Saloka dan Amanda Manopo diunggah pada akun Instagram masing-masing. Rumah tangga putri N dengan Arya Saloka, eks pemeran Aldi Sinetron Ikatan Cinta kembali menjadi sorotan netizen. Usai dikabarkan keluar dari Sinetron Ikatan Cinta, Kini Arya Saloka yang kerap dijodohkan dengan Amanda Manopo secara mendadak menghapus semua foto putri N dari akun Instagram pribadinya. Terpantau dari akun Instagram Arya Saloka, suami dari putri N tersebut hanya menyisakan 12 foto yang 3 di antaranya adalah potret dirinya bareng Amanda Manopo. Semua foto yang masih terpajang di Instagram Arya Saloka, termasuk potret dengan Amanda Manopo merupakan foto untuk produk iklan atau berbayar. Tak ayal, keputusan ayah satu anak tersebut menghapus seluruh foto putri N mengundang tanya netizen. Di kolom komentar unggahan Arya Saloka yang memuat foto dirinya dan Amanda Manopo, sejumlah netizen nampak mempertanyakan kemana perginya foto keluarga pria berusia 31 tahun tersebut. Selain itu, ada pula yang secara terang-terangan menandai akun Instagram Amanda Manopo dan menyebutnya pelakor. Rumah tangga Arya Saloka dan Putru N memang kerap diterpa isu tak sedap sejak pria berusia 31 tahun tersebut beradu akting dengan Amanda Manopo di sinetron Ikatan Cinta. Di sinetron Ikatan Cinta, Arya Saloka dan Amanda Manopo berperan sebagai pasangan suami istri, Andin dan Aldebaran atau Al. Berawal dari akting mereka berdua di sinetron tersebut, banyak penggemar yang menjodohkan-jodohkan Arya Saloka dan Amanda Manopo agar menjadi pasangan di dunia nyata. Penggemar pun tak segan-segan menghujat putri N dan mendoakan agar dirinya berpisah dengan Arya Saloka. Di lain sisi, putri N justru kedapatan mengomentari salah satu unggahan Arya Saloka. Komentar tersebut diberikan putri N pada kamis lalu melalui unggahan Arya Saloka yang memamerkan dirinya menerima proyek film terbaru, Gadis Kretek. Putri N memberikan emoji hati sambil menyemangati suaminya, Arya Saloka. Good luck baba, komentar putri N. Sayangnya, tak ada jawaban maupun balasan dari Arya Saloka soal komentar dari putri N. Sementara itu, putri N dan Arya Saloka masih belum memberikan keterangan apapun terkait isu keretakan rumah tangga keduanya. Sementara itu, dukungan untuk kembalinya Arya Saloka ke Ikatan Cinta terus dilontarkan oleh sejumlah fans. Lewat berbagai akun media sosial, fans setia Ikatan Cinta meminta pada pihak RCTI agar peran Aldebaran Sega dimunculkan lagi. Tak hanya itu saja, dari saking mendukung dengan peran Aldebaran dan Andin, foto kalah pernikahan mereka berdua pun hingga kini dikenang. Nampak banyak yang mengenang momen indah pernikahan Andin dan Aldebaran yang diperankan oleh Amanda Manopo dan Arya Saloka di sinetron Ikatan Cinta itu. Menurut pengakuan para penggemar, sampai detik ini tidak ada pasangan sinetron yang mampu menyaingi kisah romantis perjalanan hidup Andin dan Aldebaran Ikatan Cinta. Meski saat ini mereka tidak lagi bersama, cerita indah yang telah mereka ukir dalam kisah sinetron masih cukup manis untuk dikenang. Masih penasaran dengan berita selanjutnya? Ikuti terus channel ini yang akan memberikan update terbaru tentang dunia selebriti serta jangan lupa tinggalkan komentar positifnya. Terima kasih telah menonton!